Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan menyelesaikan suatu kasus atau menyelesaikan suatu kendala yang dialami pada saat mengolah data kualitatif di Envivo atau di software Envivo. Oke, jadi ada suatu kasus, seorang mahasiswi itu dia sedang mengolah data kualitatif berupa data survei Nah, lalu dia olah menggunakan Envivo. Nah, kendala yang dia alami itu adalah seperti berikut, teman-teman. Jadi, data surveinya dia ini, data surveinya mahasiswi ini, itu dia kumpulkan di dalam file Excel. Di dalam file Excel. Jadi, data survei berupa pertanyaan terbuka, lalu kemudian itu dijawab oleh informan. Nah, survei pertanyaan terbuka ini memang masuk dalam pengumpulan data kualitatif gitu ya. Instrumen pengumpulan data kualitatif. Nah, lalu kemudian data itu dia impor ke Envivo untuk diolah. Nah, lalu dia sudah mengolah datanya dia, datanya dia ini, data survei ini, sudah dia olah. Lalu kemudian entah kenapa, mungkin karena dia punya kegiatan lain, nah, dia hentikan kerjaan mengolah data ini. Lalu kemudian mungkin dia ada pekerjaan lain. Nah, setelah dia menyelesaikan pekerjaan yang lain itu, dia kembali lagi untuk mengolah datanya. Nah, tapi kemudian dia mengalami kendala, dia lupa pada bagian mana yang sudah dia olah. Atau lebih spesifiknya itu, dia tidak tahu lagi mana jawaban informan yang sudah dia coding dan mana yang belum. Nah, mana jawaban informan yang sudah dia coding dan mana yang belum. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa pada Envivo, pada Envivo, kalau data itu sudah kita coding atau jawaban informan itu sudah kita coding, biasanya itu dia akan ter-highlight, ter-highlight, gitu ya. Jadi, ungkapan itu akan ter-highlight. Nah, kalau ungkapan itu ter-highlight, itu menandakan bahwa ungkapan itu sudah kita coding, gitu. Nah, tetapi untuk data survei ini, itu sedikit ada perbedaannya. Nah, di data survei ini, itu memang kita tidak bisa langsung tahu, kita tidak bisa serta-merta tahu, mana jawaban informan yang sudah kita coding dan mana yang belum, dari highlight, ya. Dari highlight itu, gitu. Nah, karena memang data survei ini berbeda dengan data wawancara. Nah, saya akan contohkan, ya, perbedaannya. Nah, ini saya punya data wawancara. Nah, suatu data wawancara seperti ini, kalau ungkapan informan itu sudah di-coding atau belum, nah, itu ditandakan dengan highlight, gitu ya, dengan highlight. Nah, saya contohkan di sini, ini kan, data wawancara saya yang belum, yang, kalau kita perhatikan itu kan, seperti belum kita coding, gitu ya, karena tidak ada highlight, gitu. Padahal sebenarnya kan sudah saya coding di sini. Ini sudah saya coding, sebenarnya. Nah, ini saya buka lagi, nih. Nggak lama, nih. Loading-nya. Nah, jadi data ini tuh sebenarnya sudah di-coding, gitu. Nah, cuma kendalanya itu mana? Kita tidak tahu tuh mana yang sudah, jawaban mana yang sudah kita coding dan mana yang belum, gitu kan. Itu kan kita tidak tahu. Nah, cara taunya itu menggunakan highlight. Nah, ini, ini kan sudah saya coding, nih. Berarti kan sebenarnya ini kan sudah saya coding. Nah, lalu untuk tahu yang mana yang kita sudah coding, mana yang belum, itu. Pakai highlight, nih. Ke highlight, terus kemudian all coding. Nah, di sini kan kelihatan, teman-teman. Mana jawaban informan yang sudah kita coding dan mana yang belum. Misalnya, yang ini. Nah, kalimat yang ini, kan. Kalimat jawaban informan ini. Nah, yang sudah di-coding itu yang di-highlight ini. Nah, yang di-highlight ini berarti sudah di-coding. Sedangkan yang tidak ter-highlight, ini, ada kalimat sepenggal, ini, kecil, ini, sedikit, ini. Nah, itu berarti tidak di-coding, gitu. Tidak di-coding. Nah, itu berarti kalimat itu mungkin memang tidak terlalu penting untuk di-coding. Nah, atau mungkin memang belum di-coding, ya. Tidak tahu, juga. Atau misalnya yang ini. Nah, ini kan. Ini tuh kalimatnya panjang, tetapi hanya sepotong ini saja yang di-coding, gitu. Sedangkan yang bawah ini tuh kan tidak di-coding. Atau belum di-coding, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui dari highlight ini. Kalau kalimat itu di-highlight, itu berarti sudah di-coding. Jadi, kita menggunakan menu fitur highlight. Nah, ini. Fitur highlight ini lalu kita all-coding. Nanti dia akan muncul highlight, jawaban-jawaban informan yang sudah di-coding. Itu kalau data wawancara, teman-teman. Kalau data survey, itu berbeda, teman-teman. Data survey itu berbeda. Misalnya, saya gunakan yang sama, ya. Saya gunakan highlight. Nah, saya gunakan highlight. Itu dia meng-highlight semua, gitu. Dia meng-highlight semua. Nah, ini kan meng-highlight semua. Padahal, belum semua jawaban informan ini saya koding, gitu. Jadi, saya ini, ini apa ya, ini data survey, apa ya, fiksi ya, ini. Saya buat sendiri, nih, untuk video ini, gitu ya. Nah, itu kan, disini kalau teman-teman lihat, itu ada 49 informan, lah, informan fiktif, gitu ya. Nah, ketika saya highlight, itu semuanya itu ter-highlight. Yang menandakan bahwa semuanya ini sudah di-coding, gitu ya. Semua jawaban informan ini sudah di-coding. Padahal, ada jawaban informan ini yang belum saya coding, gitu. Tetapi, disini di-highlight semua, gitu. Nah, inilah bedanya antara data wawancara sama data survey. Kalau di data survey, kita bisa tahu dengan jelas itu mana jawaban informan yang tidak atau belum kita coding, dan mana yang sudah kita coding, dari highlight. Tetapi kalau survey, itu berbeda. Data yang belum kita coding pun, kalau kita pakai highlight, itu justru ter-highlight. Berarti, untuk mengetahui data yang belum kita coding, dan yang sudah kita coding, untuk data survey, tidak bisa menggunakan highlight. Kita tidak bisa menggunakan highlight. Nah, lalu ada yang bilang, bisa menggunakan referensi. Nah, ternyata menggunakan referensi juga bukan patokan. Nah, disini kalau teman-teman lihat, ini referensinya kan 57 ini. Sedangkan, informan saya ada 49. Berarti, kita tidak bisa menggunakan referensi untuk menjadi patokan. Pertanyaannya, mengapa referensi ini kok ada 57? Padahal, informannya ada 49. Itu terjadi karena, ada informan, itu yang menjawab 2, gitu. 2 kendala. Ini kan saya, surveinya kan tentang apa saja kendala pembelajaran online. Ada yang menjawab 1, saja kendala, ada yang menjawab 2. Misalnya, informan nomor 2 ini kan, eh, nomor 6 ini kan, dia jawabnya sinyal sama kuota. Tidak ada. Berarti kan dia ada 2 jawaban. 2 jawaban yang berbeda kan, sinyal dan kuota. Nah, berarti kan referensi dia ada 2. Sehingga kalau kita jumlakan, tidak bisa lagi 49. Referensinya akan menjadi lebih banyak, gitu. Karena ada informan yang menjawab, tidak hanya 1 jawaban, tapi ada 2, gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan referensi untuk patokan kita mengetahui mana yang sudah kita, jawaban informan, mana yang sudah kita coding, dan mana yang belum, gitu. Lalu, apakah ada solusinya, ya, untuk, untuk, untuk mengatasi kendala ini, gitu ya. Nah, menurut saya, jalan satu-satunya, itu adalah menggunakan coding stripes, yang ini. Dan yang satu-satunya ini, menggunakan coding stripes. Nah, saya belum tahu cara yang lain, ya. Nah, saya baru, saya hanya tahu, untuk saat ini, yang saya tahu itu, untuk mengatasi kendala ini tuh, ini, pakai coding stripes. Saya belum tahu cara yang lain. Nah, ini. Pakai coding stripes. Sekarang saya, buka coding stripes, saya pilih all coding. Nah, ini saya besarkan saja, ya. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini. Ini kalau teman-teman lihat, ya. Nih. Nah, dari stripe ini, kita bisa tahu, mana jawaban informan, yang sudah kita coding, dan mana yang belum. Nah, mari, perhatikan dengan baik-baik, ya. Sekarang, mari kita perhatikan. Misalnya, informan satu, itu kan dia jawab sinyal wapuk. Apakah, jawaban dia ini, sudah di coding atau belum? Nah, kita lihat ke samping kanan. Kita sejajarkan ke samping kanan. Ternyata, kita lihat di sini, di sini ada stripe sinyal. Nih, stripe warna hijau. Dan di atasnya ada tulisan sinyal. Itu berarti, jawaban informan ini, sudah kita coding. Ini sudah kita coding, nih. Nah, ini sudah kita coding. Lalu, reboot di sekitarnya. Apakah sudah di coding? Kita kembali, arahkan kursor ke kanan, sejajar. Kita lihat di sini, sudah ada stripe. Lingkungan tidak mendukung. Nah, ini, lingkungan tidak mendukung. Berarti apa? Berarti, jawaban informan nomor dua ini, sudah kita coding. Buktinya, stripe ini. Nah, ini. Reboot di sekitarnya ini, kan kita coding di lingkungan tidak mendukung. Karena, reboot di sekitarnya ini, kan sama saja, lingkungan tidak mendukung. Lalu, lalu, sinyal lagi. Ini juga sudah kita coding, karena ada stripe-nya. Ini stripe-sinyal, warna hijau. Lalu, kuota tidak ada. Ini juga sudah di coding, karena ada stripe kuota internet ini. Lalu, sinyal yang ini, ini juga sudah di coding, karena ada stripe-sinyal. Nah, kita ke bawah lagi. Sekarang, ke enam. Sinyal. Ini sudah di coding. Kuota tidak ada. Ini kan sudah di coding. Lalu, lingkungan tidak mendukung. Sudah di coding ini. Ini sudah di coding. Lalu, kemudian sinyal lingkungan tidak mendukung. Sudah di coding ini. Kan ada stripe-nya ini, stripe. Hijau dan stripe. Orangnya ini. Lingkungan tidak mendukung. Sudah di coding ini. Kemudian, komunikasi terbatas. Teman-teman, lihat ini, komunikasi terbatas. Nah, dia itu tidak punya stripe, teman-teman. Kan tidak ada stripe ini. Tidak ada stripe komunikasi terbatas, kan? Nih. Kalau teman-teman lihat. Tidak ada stripe-nya. Berarti, jawaban informan nomor 10 ini, itu belum kita coding, teman-teman. Karena tidak ada stripe-nya. Sekarang mari kita coding. Mari kita coding. Itu komunikasi terbatas. Berarti di sini. Setelah kita coding, ini, komunikasi terbatas. Muncul dia stripe-nya. Muncul stripe-nya. Kalau muncul stripe ini, berarti memang, berarti, jawaban informan nomor 10 ini, sudah kita coding. Nah, sekarang kita ke bawah lagi. Kita cari lagi, mana yang belum kita coding. 11. Kuota tidak ada. Ini sudah ada, karena sudah ada stripe-nya. Sinyal. Ini sudah ada, karena sudah ada stripe-nya. Lalu ini juga, sinyal dan kuota. Itu sudah di stripe. Sudah di coding, karena sudah ada stripe-nya. Terus, lingkungan tidak mendukung, sudah di coding. Sinyal dan lingkungan. Nah, teman-teman lihat di sini. Teman-teman lihat informan nomor 15. itu kan dia jawab sinyal dan lingkungan tidak mendukung. Tapi kalau teman-teman lihat, yang di stripe itu cuma lingkungan. Sedangkan sinyal, ini belum ada stripe-nya. Belum ada stripe-nya di sini. Berarti, jawaban informan nomor 15, yaitu sinyal ini, itu belum di coding. Maka kita akan coding. Itu ya. Nah, sinyal. Kita coding. Nah, setelah kita coding, dia muncul stripe-nya. Muncul stripe-nya. Sekarang kita ke bawah lagi. Kita cari lagi mana yang belum di coding. Tadi kan sudah sampai dia nomor 15. Lingkungan tidak mendukung, ini sudah di coding. Sudah ada stripe-nya. Terus, komunikasi terbatas. Sudah di coding. Sinyal! Sudah di coding nih. Ini hijau nih. Kemudian, ribut di sekitarnya. Nah, teman-teman lihat nih. Ribut di sekitarnya, itu kan tidak ada stripe-nya. Tidak ada stripe, lingkungan tidak mendukung, ini kan, yang orangnya ini. Berarti, ribut di sekitarnya ini, yang jawaban informan nomor 19 ini, itu belum kita coding. Maka sekarang kita coding. Ribut di sekitarnya, berarti lingkungan tidak mendukung. Setelah kita coding, ada stripe-nya ini. Nah, muncul stripe-nya. Sekarang kita, ke bawah lagi. Nomor 20, kita cari. Nomor 50, itu kan sinyal. Sudah nih, sudah di coding. Kemudian nomor 21, kuota nggak ada, sudah di coding. Sinyal lagi, sudah di coding nih sinyal. Sinyal kuota nggak ada, sudah di coding. Lingkungan nggak mendukung, sudah di coding. Sinyal lingkungan nggak mendukung, sudah di coding. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Cara kita untuk mengetahui, mana jawaban informan, yang sudah kita coding, dan mana yang belum, pada data, khususnya ya, khususnya pada data survey. Nah, jadi seperti itu, caranya, menggunakan coding stripes. Oke, saya pikir, demikian saja, video saya kali ini. Semoga, video ini bermanfaat. Khususnya, bagi teman-teman yang, sedang melakukan, pengolahan data, menggunakan, Anvivo. Dan, bagi teman-teman yang, ingin mengetahui, banyak mengenai, cara mengolah data, menggunakan Anvivo, atau, memang, ingin, mengolah data, menggunakan Anvivo, karena memang, disaratkan oleh, kampus, bisa, apa ya, bisa menghubungi kami, karena kami memiliki, apa namanya, memiliki, bimbingan gitu ya, memiliki layanan, berupa, layanan konsultasi, layanan bimbingan, Anvivo, ya, dan juga, pelatihan, Anvivo, dan juga, beberapa software yang lain, beberapa software pengolahan, yang lainnya, baik itu ya, baik itu kuantitatif, maupun kualitatif, oke, semoga, video ini bermanfaat, terima kasih, sudah menyaksikan video ini, terima kasih, Terima kasih.